Bagaimana caranya agar channel YouTube kita tidak kena dismon atau dismonetisasi? Rumusnya sederhana. Seberapa banyak syarat yang membuat kita tidak bisa lolos monetisasi, maka sebanyak itu pula penyebab channel kita bisa kena dismon. Misalnya re-upload video, konten berulang dan digunakan ulang, pelanggaran hak cipta, konten berbahaya, melakukan spamming, dan seterusnya. Semua larangan itu selalu berlaku untuk sebelum monetisasi, dan juga setelah lolos monetisasi. Jika terjadi sebelum monetisasi, ya di masa peninjauan akan ditolak. Jika terjadi setelah lolos monet, ya channel akan kena dismon. Jadi tak ada istilah titik aman. Dan satu lagi, jika channel itu kita biarkan tanpa sentuhan apapun selama 6 bulan berturut-turut, misalnya tak pernah lagi upload video, menulis komentar, memposting sesuatu apapun di form komunitas, maka sistem akan menilai bahwa channel kita tak lagi aktif lalu menonaktifkan monetisasinya secara otomatis. Tapi jika salah satu dari semua itu masih kita lakukan, maka aman. Saya sudah membuktikannya di channel Erianto Anas. Sudah 6 bulan saya tak pernah upload video di channel itu. Tapi posting di form komunitas dan membalas komentar, masih saya lakukan. Maka sampai sekarang monetisasinya baik-baik saja. Iklan tetap muncul, penghasilan tetap ada dan transfernya juga tetap lancar.